Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa memaparkan sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Ini merupakan hari yang sangat istimewa karena walaupun kebijakan ini ada sifatnya teknis tapi dampak kepada daerah-daerah kita yang paling membutuhkan dana bantuan terutama di daerah 3T ini sangat transformasional untuk mereka. Jadi ini hari yang sangat mengembirakan bahwa kita bisa menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan suatu kebijakan anggaran yang afirmatif yang benar-benar mengikuti kebutuhan daripada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Jadi itu merupakan suatu perubahan kebijakan yang sangat penting menurut saya hari ini. Saya ada izinkan saya melakukan paparan mengenai apa saja isi daripada perubahan kebijakan BOS dan DAK tahun 2021. Berikut. Kita ada dua sesi di sini. Satu adalah mengenai kebijakan BOS. Kedua adalah mengenai kebijakan DAK. Yang pertama akan saya telahi adalah yang kebijakan mengenai BOS di tahun 2021. Berikut. Di tahun 2020 kita seperti yang kita tahu episode Merdeka Belajar sebelumnya, kita telah menyalurkan langsung kepada rekening sekolah. Dan ini merupakan suatu reformasi ya penganggaran dana BOS kita yang luar biasa positif dampaknya kepada para sekolah-sekolah dan pemda kita. Kita berhasil mengurangi keterlambatan pengiriman dana BOS sebesar 32 persen. Atau dalam ukuran waktu itu sekitar tiga minggu lebih cepat. Rata-rata tiga minggu lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2019. Ini dampaknya luar biasa. Banyak sekali orang tua yang dulu diminta untuk ditalangi dulu biaya operasional sekolah. Sementara karena proses administratif yang menimbulkan penundaan daripada penerimaan dana BOS ini sudah tidak terjadi lagi. Jadi dengan transpar ini kita telah mengurangi keterlambatan sekitar 32 persen. Sepertiga daripada keterlambatan itu sudah kita kurangi atau kita menghemat waktu sekitar tiga minggu. Dampak kepada ekonomi masyarakat setiap sekolah juga sangat besar di mana sekolah punya anggaran tepat waktu. Dan tentunya untuk kualitas untuk pembelajaran. Dan kami pun mensurvei. Kami mensurvei semua kepala sekolah. Banyak sekali kepala sekolah dan kami juga mensurvei kepala dinas dan representatif PEMDA, dinas pendidikan di provinsi dan di kabupaten. Dan surveinya luar biasa. Dalam survei ini 85,5 persen responden sekolah dan 96 persen daripada responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah ini sangat memudahkan. Memudahkan atau sangat memudahkan. Seperti yang kelihatan, yang biru tua itu memudahkan. Yang biru muda itu sangat memudahkan. Jadi ini adalah suatu breakthrough ya policy yang kita lakukan sebelumnya di tahun 2020. Dan ini menjadi motivasi untuk MNDBUT terus melakukan optimalisasi daripada reformasi kebijakan anggaran. Di tahun 2021 kita menyediakan dana BOS kepada sekitar 216 ribu satuan pendidikan dengan alokasi sebesar 52T bisa terlihat di sini di dalam halamannya pembagiannya antara setiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Totalnya untuk tahun 2021 sekitar 52,5 triliun. Ada tiga pokok-pokok kebijakan dalam bantuan operasional sekolah di tahun 2021. Tiga hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah, perubahan pertama adalah nilai satuan biaya BOS itu bervariasi. Tadinya semuanya sama, tergantung per anak saja. Dan sekarang setiap area, setiap kabupaten dan daerah, dan setiap sekolah itu ada variasinya. Jadinya nilai satuan biayanya berubah, terdiferensiasi. Kedua adalah penggunaan dana BOS masih tetap fleksibel, masih mengikuti pedoman penggunaan atau juknis dana BOS di masa pandemi ini untuk mempermudah berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing sekolah. Dan yang ketiga adalah pelaporan dana BOS ini dilakukan secara daring. Jadi kita ada transformasi metode pelaporan. Dan nanti kita akan juga membahas dampaknya apa terhadap pelaporan daring ini. Jadi tiga pokok kebijakan. Satu adalah unit per anaknya itu bukan seragam, tapi terdiferensiasi. Kedua adalah masih fleksibel penggunaan dana BOS. Dan ketiga adalah sistem pelaporannya adalah menggunakan teknologi sekarang secara online. Jadi yang pertama dan yang terbesar dan berita terbaik bagi banyak sekali daerah-daerah, terutama daerah-daerah terluar, tertinggal di Indonesia adalah satuan biaya BOS tidak lagi seragam. Satuan biaya BOS itu ada variasinya. Ada rentang nilai satuan biaya, persat-persat didik. Jadinya contohnya yang sebelumnya SD semuanya dipukul rata di 900 ribu per anak, sekarang di SD ada sekitar dari 900 ribu bisa sampai dengan 1,9 juta. Dan ini adalah tergantung dari beberapa faktor lainnya. Jadinya sekarang ada diferensiasi yang lebih afirmasi. Diferensiasi ini menimbulkan beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan. Diferensiasi ini ditentukan berdasarkan daerahnya itu susah tercapai, indeks kemahalannya seperti apa. Sekarang bayangkan, sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja satu setengah kali lebih mahal daripada daerah lainnya. Dan kita tidak mengikuti faktor-faktor ini. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang kecil, sekolah-sekolah di daerah yang lebih terluar dan tertinggal, itu mereka yang paling dirugikan. Karena kebutuhan mereka lebih banyak, kebutuhan dari finansial, karena semua barang di situ lebih mahal, biaya distribusi atau biaya logistik untuk sampai ke daerah-daerah itu lebih tinggi, tapi tidak ada konsiderasi dari sisi kebijakan. Itulah yang kita benarkan. Ini kita mengambil contoh, salah satu contoh kita di NTT, di mana NTT di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, di tahun 2021 akan mengalami perubahan cukup signifikan, sekitar 5-6 persen lebih besar alokasi dana bosnya di beberapa SD, SMP, dan SMKN-nya, karena sekarang kita sudah memfaktorkan indeks kemahalan masing-masing area. Contoh kedua, kita melihat di Kepulauan Aru, Maluku, yang lebih jauh lagi, yang biaya distribusi atau logistik lebih mahal lagi. Biaya konstruksi pun, karena bahan dasar juga lebih mahal di situ, di daerah Kepulauan. Dan ini peningkatannya dramatis. Peningkatan dana bos mereka mencapai sekitar 40-50 persen di daerah-daerah Kepulauan di Maluku, untuk dana bos mereka. Jadi ini kabar sangat gembira untuk teman-teman kita, terutama di teman-tempat Kepulauan, di daerah Maluku, dan di Timur Indonesia. Kita ambil contoh terakhir, di Papua, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, di mana biaya logistik, biaya suplai barang-barang dasar itu paling tinggi, di mana banyak sekali kesulitan, karena baik juga itu memang daerah Kepulauan, tapi juga berbagai macam isu dari sisi kejauhan, daripada sentra-sentra pusat, ini di daerah Papua, kenaikan dana bos di 2021 itu mencapai sampai dengan di atas 100 persen. Untuk misalnya SDI, YPPK, Sanepa, itu sampai 117 persen. SMP Negeri 1 Sugapa naik 125 persen, dan SMA 1 Sugapa naik sampai 131 persen. Jadi ini benar-benar perubahan cara kita mengalokasikan bos, yang jauh lebih adil. Biar teman-teman kita di Papua, di Maluku, di NTT, itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran mereka, dengan mengkonsiderasi berbagai macam faktor dan indeks kemahalan di daerah-daerah mereka tersendiri. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan menuju tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penganggaran pun harus mengikuti azas Pancasila tersendiri. Dan tentunya penggunaan dana bos masih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Beberapa penggunaan daripada dana bos ini adalah yang terpenting, apalagi di masa pandemi ini. Pertama adalah kita masih memberikan fleksibilitas. Pembayaran honor kepada guru-guru honore di masa ini masih diberikan fleksibilitas. Dan honor dapat diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Jadi ini kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah, diskresi bagi kepala sekolah untuk memberikan honor kepada guru-guru yang paling layak menerima.